Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT Nikmat yang paling mahal Yang tidak ternilai harganya Sehingga kita masih bisa melihat Bernafas dan berjalan kaki Menikmati indahnya alam semesta Dan supaya kita semakin bertakwa kepada Allah SWT Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Salah satu mustika atau pusaka yang terkenal Yang banyak orang punya dan banyak orang cari-cari Yaitu temanya adalah kantong macan Jadi sebelum saya lanjut ke pembahasan Penjelasan dan fungsi tuahnya Jadi jangan lupa anda like dan subscribe Anda pencet lambang di bawah Yang lambangnya youtube Anda pencet dua kali anda berlangganan Anda like dan subscribe dulu Bisa anda share juga video saya ke teman-teman lainnya Yang belum tahu Jadi kita akan bahas tentang kantong macan Jadi bentuknya seperti ini ya Ini kantong macan Yang asli yang sangat susah dicari Kantong macan Jadi kantong macan ini Adalah bagian daripada anggota macan Yang dibentuk seperti kantong seperti ini Jadi sebagian juga ada dapat menarik Ataupun ada yang punya pusaka langsung ngambil dari macan Yang diburu oleh pemburu liar ya Sehingga sangat langka Bayangkan aja Bayangkan aja ya Di bagian kulit macan ini dibentuk kantong Jadi ketika si macan ini Yang diambil kulitnya ini dibikin kantong Seberapa jumlah mangsa yang dia bunuh Atau seberapa jumlah mangsa yang dia makan Jadi sebegitulah aura pamor dari kantong macan ini Ya Masing-masing dari macan-macan itu berbeda-beda Jadi auranya itu untuk Pamor kedikjayaan atau kewibawaan itu sangat tinggi ya Karena bisa dibilang Macan ini gak pandang ya Dia mau manusia Dia mau banteng Dia mau ular Dia mau lembu Dia mau kijang Semua disikat habis Dan dia sangat pintar berguru dan licik bisa dibilang ya Jadi Sebegitu kemampuan macan Yang diambil kulitnya dibentuk kantong itu Sebegitu Keraslah anda punya pamor wibawa Ya Jadi ketika udah macan keluar semua binatang pada takut semua Itu salah satu sedikit penjelasannya ya Karena aura dari kemangsaan dari si macan ini Berpengaruh juga ke energi kantong macan ini ya Jadi Kantong macan ini Sangat susah dicari dan sangat langka Banyak orang buru ini Si kantong macan ini Disimpan untuk Ada yang sebagai koleksi benda bertuah ya Karena kelangkaan Ada yang sebagai dia punya media Di cara pakainya itu gampang Hanya tinggal ditaruh di tas saja Ataupun di rumah Ataupun di tempat usaha ya Jadi kantong macan ini adalah salah satu pusaka Yang dipercaya juga Memiliki hodam seperti macan ya Itu terserah anda percaya atau tidak Itu Tuahnya seperti itu Katanya macan kumbang Itu menurut kepercayaan biasa Kejauhan banyak yang percaya hal itu Jadi saya Menjelaskan kantong macan ini Fungsi dan kuahnya itu Antara lain adalah Dia Mempertahankan kesuksesan anda Yang telah anda capai ya Itu boleh anda percaya atau tidak Kuah dan fungsinya Mempertahankan kesuksesan yang sudah anda capai Yang kedua Itu wibawa tingkat tinggi Wibawa anda seperti macan Ketika dilihat musuh semua pada kabur Musuh-musuhnya Itu yang selanjutnya dia Penjagaan diri ya Penjagaan diri dari aura-aura negatif Kantong macan ini Yang selanjutnya bisa Bagus untuk anda mempertambah Ilmu spiritual Media untuk mempertambah Cepat ilmu spiritual anda Yang selanjutnya Kantong macan ini juga bisa melancarkan Itu tuah-tuah yang terkenal Untuk kantong macan Jadi Sebelum anda bermain ke media Seperti ini Jadi selalu saya bilang Anda kuatkan tawhid dulu Anda harus yakinkan hati dulu Bahwa penguasa alam semesta Bumi, langit, macan Ataupun binatang semuanya Tumbuhan itu yang Penguasa tertinggi Atau yang tiada banding itu adalah Allah SWT Jadi jangan anda gantungkan hati kesini Karena hati yang sirik Hati anda selalu gantungkan Kepada Allah SWT Jadi untuk kantong macan ini Tidak boleh dibawa sholat ya Karena dia Hewan yang tidak halal Ketika disembelih Dan karenanya Najis ya Karena tidak disembelih Halal Kecuali seperti Tanduk kebo Ataupun Kulit kebo Bule Itu 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 Boleh Karena disembelih secara halal Jadi ini Kalau sholat itu dilepaskan Jangan dibawa sholat Karena Ini kenanya najis Ya secara Islam Jadi kantong macan ini Saya maharkan kepada orang Siapa yang minat Sangat langka Bagus buat Koleksi anda Kalau anda demen koleksi Dan Diakini ketika anda Posisi muzaka Atau terdesak Anda akan Bisa lari Ataupun Apa namanya Kekuatan anda Bisa seperti Sepuat Kulit macan Yang diambil ini Itu tuahnya juga Ya Jadi Seperti itu Penjelasannya Kalau penjelasan ilmiahnya Ini adalah Kulit dari Macan yang diambil Dan dibentuk Seperti kantong Ya Jadi Kalau anda yang berminat Maharkan Silahkan Anda Hubungi nomor WA yang biasa Saya siapkan Di Youtube saya Apabila ada salah kata Itu dari Kebodohan saya sendiri Saya juga Terus belajar Belajar Dan menggali ilmu Dan apabila Ada benarnya Itu datangnya Dari Allah Semoga ilmu Tentang Usaka Kantong Macan ini Berkah Bermanfaat pada anda Jangan lupa Like dan subscribe Ya Like dan subscribe Untuk berlangganan video Apabila ada salah kata Saya minta maaf Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih